Terima kasih Sehingga salah satunya, ini kan tahun 70-an ya metode-nya, sekitar itu saya juga Jadi ada yang namanya pendekatan metode I-Estimate Pak Ali Kita memperkirakan sesungguhnya data I-Estimate itu tepat pada saat itu Pak Karena memang tenaga penyuluh ada di semua kecamatan Sehingga pencatatan administrasi secara statistik cukup sahih Pak Tapi pada perkembangannya banyak sekali kecamatan Seperti saya pernah bertugas di Maluku Utara Satu provinsi itu hanya beberapa orang Karena ada perpindahan pegawai Sehingga tenaga penyuluh yang biasanya untuk mencatat data administrasi Informasi yang cukup sahih Yang dilakukan di level kecamatan itu tidak semuanya ada Sehingga jadi khawatirkan bahwa cara mencatat ini sudah tidak pas lagi Apa yang kita lakukan tahun 2015 Pala BPS pada saat itu Termasuk padi, jagung, dan kedeli Pak Padi sudah kita rilis Alhamdulillah Ya kan memang terjadi perbedaan dengan metode lama Jadi ada perbedaan metodologi Pak Jadi metodologi yang berbeda Kuncinya adalah bagaimana menghitung produktivitas dan luas panen Nah persoalannya adalah pada posisi luas panen Pak Kalau produktivitas tentu ada perbaikan Ya kan daya dihubung lahan semua Seperti tadi juga dicat ada yang menghitung daya hama Saya pikir itu akan kita dapatkan dengan cara ubinan Itu saya pikir sejak dulu sudah cukup Cua persoalannya adalah data luas panen Ini yang menjadi masalah Nah luas panennya dilakukan dengan I-Estimate Atau pencatatan administrasi Pelaporan yang dilakukan oleh petugas di kecamatan Nah persoalan ini Sehingga ya dari hasil diskusi BPS harus bekerja sama dengan lain Dengan kekinian Kita melakukan dengan yang apa saya guraikan tadi Kita melakukan dengan cara spasial Jadi ini mungkin metodenya akan lebih tepat Nah akibatnya bisa jadi terjadi perbedaan Sampai 2015 Itu kita melakukan namanya Apa ya pencatatan Ada dokumen Pak Setiap bulan nanti dicatat Catat-catatnya itu Sehingga mungkin ya sudah tidak tepat lagi Metodenya Sehingga dihentikan sementara Di samping itu kita dua Dua tugas utama Pak Di daya hama Nah jagung ini 2019 baru kita mulai Pak April Artinya nanti Makanya diskusi terus Pak Bisa saja itu sudah kita Terutama di posisi empat data tadi Pak Bisa saja nanti ada keberadaan jatuh Ya Kita akan dengan baik Ini kita diskusi terus Pak Sama teman-teman pusdatin Sama dirjian tanaman pangan Pak Kalau perbedaan ya Pak Jadi kalau perbedaan itu kan bisa lebih tinggi Lebih rendah ya Tapi Kalau dilihat Makanya ini Saya lihat teman-teman dari BKP juga sudah turun itu Pak Jadi dua tiga ya Jadi perbedaannya makin tipis kayaknya Dibandingkan pati gitu Jadi ini hasil dialog terus Pak Jadi 2020 Kita adu argumen dulu Sama teman-teman Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian kita kan Nah nanti Pak Sudah satu data Indonesia Jadi kita Ini terus-menerus Pak Terus-menerus Ya mudah-mudahan nanti Kalau sudah ini Ya karena kita juga Untuk satu data Indonesia Sudah ada perpresnya Nanti teman-teman dikut Kita sebagai pembina sektoral Nah harapan BPS Semestinya KSA ini kita serahkan ke sektoral Pak Lih Jangan Kita Tiap bulan mau motret tuh Mudah-mudahan ada teman-teman Dari Kementerian Pertanian Kita berikan Per tiga tahun Kita update lagi Jadi BPS bisa mengembangkan Metode-metode lain ya Pak Tapi kalau dalam diskusi Sampai dikmenkul Ya BPS diundang juga Sedikit banyak Kita memberi gambaran Situasinya Pak Cuman absolutnya kan Belum bisa diterberikan ya